Lur, selamat datang di ngalur, ngalur bumah horor Ya apa lur, sehat-sehat kape yo Persintaan sehat gak? Ya kalau gak sehat diobati dong ya kan Balik mana ambil aku Icang seperti biasa Kali ini kita mengalur film yang konsepnya menarik, unik dan juga cukup miris Berjenre kriminal misteri drama, film ini berjudul Uwik tahun 2007 Udah pada liat belum si lur film ini lur, kalian bakal jengkel sendiri sama mantan pumbak Jessica Alba Uwik, bercerita tentang seorang sultan kaya raya yang harus dioperasi karena memiliki kelainan jantung Tapi ternyata ini bukanlah sekedar operasi biasa Gimana ngalur lengkapnya? Yowis kita langsung pantun sesuai saran dulurku tebusel Tebusel? Cak Tony mangap-mangap Monggo sekecaake Ngap Siap ngap jago Tunggu, 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 sesuatu yang salah Kamu, ya, di dalam kawasan Tertulis di awal film bahwa setiap tahunnya ada 21 juta orang yang dibius saat pengobatan Kebanyakan diantaranya tertidur Tapi ada sekitar 1 persen atau 30 ribu pasien yang tidak bisa tertidur Tubuhnya lumpuh dan tidak bisa berteriak atau dengan kata lain mereka sadar saat dibius Dr. Jack, ahli bedah spesialis jantung, sangat khawatir kehilangan sahabatnya Meskipun dia sudah melihat banyak pasien yang meninggal Tapi berbeda dengan sahabatnya yang sedang dia operasi Bernama Clay Film pun flashback sebelum Clay dioperasi Dia memiliki kekasih yang berbernama Mbak Sam Seperti kehidupan orang-orang barat pada umumnya Mereka sudah terbiasa Serumah kumpul kebu meskipun belum menikah Sebelum pergi kerja Clay mampir dulu ke rumah orang tuanya Emaknya bernama Lilith Dan ayahnya sudah meninggal Clay ternyata anak dari keluarga Zuber-Zuber Zultan Yang mempunyai perusahaan besar investasi modal Dan Clay sebagai CEO perusahaan tersebut Kekayaannya itu ibarat punya setengah kota di sana gitu lalur Di sela-sela kerja Clay nyempetin mancing sama sahabatnya Dr. Jack Clay curhat tentang keinginannya menikahi Sam Yang pasti ditentang oleh ibunya Jack pun menguatkan Clay bahwa dia pasti bisa meyakinkan ibunya Clay pun mampir dulu ke rumah sakit Dan masuk ke ruangan operasi Bukan hanya sebagai sahabat Tapi Jack juga dokternya Clay yang nanti akan mengoperasinya Karena ternyata Clay memiliki kelainan jantung Dan harus ditransplantasi Jadi dicangkok atau didonor jantung baru yang sehat gitu lor Untuk menguatkan Clay sebelum operasi Jack memintanya membayangkan bagaimana rasanya dioperasi Agar dia bisa lebih siap Jack juga menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi Meskipun transplantasi jantung nantinya berhasil Menurut data 10 tahun terakhir Kemungkinan hidupnya Clay masih 50-50 50 banding 50 Setelah itu Clay dijemput oleh Lilith Dan memperkenalkannya ke seorang dokter ahli bedah spesialis jantung Sekaligus cememew baru emaknya Dia bernama Dr. Neyer Lilith pengen Clay dioperasi sama Dr. Neyer Tapi Clay tetap mau dioperasi oleh sahabatnya Dr. Jack Karena saat terjadi serangan jantung pertama kali Jack lah yang berhasil menyelamatkannya Dr. Neyer bilang Jika Clay baru mengenal Dr. Jack sedangkan dia sudah berteman 15 tahun dengan Lilith Dan bahkan dia pernah membedah tubuh presiden Intinya lor dia adalah dokter bedah terbaik in town ya kan Malam itu ada acara pesta Halloween yang dihadiri kalangan-kalangan atas Coba kalau kita yang kesana Halah baru nyium aroma makanannya aja udah diusir lor Ada seorang pebisnis ternama dari Jepang yang mengenal baik ayahnya Clay Clay pun menceritakan bagaimana perusahaannya sekarang sudah berkembang sangat pesat Berapa banyak pekerjaan yang telah dibuka, sumbangan yang melimpah Dan berapa banyak perusahaan yang kembali disehatkan Meskipun masih umur 22 tahun Tapi Clay bukanlah sultan yang manja Dia adalah pemuda cerdas, bisa berbagai bahasa dan sangat jago berbisnis Ya persis kayak aku pas umur 22 lah Bukan hanya sebagai pebisnis handal Clay juga sangat dekat dengan ibunya Ketahuan nih disini kalau ayahnya Clay meninggal karena jatuh dari tangga Lalu terlihat Sam yang ada di rumah mereka Karena ternyata Sam adalah asisten pribadinya Lilith Clay tahu jika Lilith ngambak Karena selama ini hubungan mereka masih backstreet Dan Clay masih belum berani ngomong ke emaknya Clay pun meminta maaf dan akhirnya memberanikan diri untuk ngomong ke ibunya Malam itu juga Tapi tentu saja langsung ditolak sama Lilith Karena dia merasa Clay terlalu tergesa-gesa Umurnya juga masih 22 tahun Di dalam hati seorang ibu Lilith merasa Sam bukanlah wanita yang cocok untuk Clay Tapi Clay gak peduli dan keluar dari rumah Dengan nekatnya Clay langsung mengajak Sam menikah malam itu juga Dengan nekatnya Clay langsung mengajak Sam menikah malam itu juga Dengan Jack sebagai pendampingnya Tengah malam lor Itu gereja juga masih dibersihin Nikah dong seadanya Setelah itu operasi akan dilakukan Dan jantung yang cocok akan sampai sebentar lagi Jack nantinya akan dibantu perawat bernama Penny Dan dokter Patnam Ternyata Lilith dan Neyer juga sudah ada di sana Lilith meyakinkan lagi untuk tidak operasi dengan dokter Jack Karena ada 3 kasus malpraktek yang dituduhkan kepadanya Tapi Clay tidak mempermasalahkannya Karena dia sangat mempercayai sahabatnya tersebut Yang berhasil menyelamatkannya di pengobatan yang pertama Sebelum operasi dimulai Sam menguatkan dan mendoakan suaminya Di ruang operasi Datanglah Larry yang menggantikan peran dokter Fitzpatrick Bagian anestesi atau bius-membius Bius pun akhirnya dimasukkan Dan operasi dimulai Dalam tidurnya Clay melihat sosok Sam yang begitu indah Tapi ternyata Clay belum tertidur Dia masih dalam kondisi sadar Bayangin Bayangin inti di operasi Tapi masih bisa ngerasain itu gimana rasanya Iya kalau operasi kutirlah Ini dadanya yang dirobek lor Habis dirobek sekarang rusuknya dilebarin Mampus Sampai akhirnya Clay berhasil mengalihkan rasa sakitnya Dengan terus mengingat kenangan indahnya bernama Sam Mulai dari pertama kali ngeliat Kenalan, kencan pertama, asal oleh semuanya lah Transplantasi jantung akan dimulai Karena proses masih cukup lama Jack mempersilahkan Larry untuk istilah terlebih dahulu Dan tiba-tiba mereka bertiga gelagatnya berubah dong Ternyata Jack, Patnam, dan Penny bersekongkol untuk membunuh Clay Jack sangat merasa terganggu dengan si dokter pengganti Larry Karena mungkin aja Larry nanti menyadari apa yang mereka lakukan Patnam dan Penny pun menenangkannya Mereka yakin Larry si tukang mabuk gak akan menyadarinya Saat percakapan ini terjadi Tentu saja karena masih sadar Clay bisa mendengar mereka Disitulah dia tahu bahwa Jack hanya memanfaatkannya Clay pun berusaha menyadarkan dirinya dan bangkit dari kasur Tapi ternyata itu hanyalah jiwanya saja Mak Lilith udah dak digduk aja yang akan nungguin operasi anaknya ini berhasil gak? Pas lagi beli minum Sam bilang jika biasanya tombol harus ditekan lebih lama Biar minumnya bisa keluar Maaf aku tidak peduli dengan omonganmu kata Lilith Setelah itu seorang dokter kenalan dengan Sam Dia seperti pernah melihat Sam sebelumnya Sam pun langsung nunjukin cincin biar si dokter pergi dari sana Sampai akhirnya tas Sam terjatuh dan banyak obat-obatan di dalamnya Dimana itu semua adalah obat-obatannya Clay Karena selama ini Clay menitipkan kepadanya Sam pun terus mengajak ngobrol Lilith Dan berusaha mengambil hati mertuanya tersebut Sam pun inisiatif mencari tahu perkembangan operasi Clay Dengan nanya-nanya dokter di sana Dokter Larry yang mendengarnya langsung mengatakan Jika pasien Clay baik-baik saja Karena dia salah satu dokter yang juga bertanggung jawab untuk operasinya Anehnya Sam yang mendengar kabar itu malah terkejowet Dan diam-diam masuk ke ruang operasi Padahal kan gak boleh sebenarnya masuk ke sana Karena ternyata Sam juga termasuk komplotannya Jiwa Clay pun menceritahu apa yang sebenarnya terjadi Kenapa dokter-dokter ini bisa kenal sama Sam ya kan Jadi gini lor Tubuh aslinya si Clay yang ada di ruang operasi Kan masih sadar tuh Makanya bisa denger semua percakapan di dalam ruangan operasi tersebut Nah di saat yang bersamaan Jiwanya Clay bisa keliling-keliling Bahkan ke kejadian-kejadian sebelumnya Maupun ke masa sekarang saat dia lagi di operasi Paham? Paham dong mas Angga Ternyata Sam dulunya pernah menjadi timnya dokter Jack Dan saat Clay masuk ke ruangannya Dia melihat ada foto Sam bersama ketiga dokter Plus Fitzpatrick Yang sudah mengundurkan diri dari operasi tersebut Mereka memang berencana membunuh Clay Demi mendapatkan uang Jadi Sam sengaja mancing Clay biar dinikahin Udah kelar nikah langsung dibunuh Dengan cara digagalin operasinya Nah kalau udah koit lor Sam dapatlah akhirnya 100 juta dolar Dari asuransi jiwanya si Clay Ingatkan si Sam udah nikah sama Clay Otomatis jadi istrinya dapet warisan Warisan jatuh ke istrinya kan otomatis Ya paham lah Untuk abakah uangnya Buat nutupin utang-utang dari tuntutan kasus malpraktek Yang pernah terjadi sebelumnya lor Semua ini adalah idenya Jack Dan mereka sudah merencanakannya matang-matang selama setahun Sebenernya Jack juga gak tega ngebunuh Clay Lebih mending punya utang daripada harus masuk penjara Kata Jack Tapi Sam langsung menguatkan keraguan Jack Karena jika mereka dapat 100 juta dolar Maka mereka gak perlu bekerja lagi Proses transplantasi pun dimulai Jantung Clay dikeluarkan dan akan digantikan dengan yang baru Nah disinilah proses malpraktek dilakukan lor Awalnya Jack masih sempat ragu Tapi Sam langsung mengambil suntikannya Dan memberikannya ke Jack Dimana kimia di dalamnya akan disuntikan ke jantung barunya tersebut Cairan kimia yang bisa membuat jantung berhenti berfungsi Atau dengan kata lain mengakibatkan gagal jantung Tak lama kemudian Larry kembali masuk ke ruang operasi Jiwa Clay pun berusaha setengah mati menyadarkan Clay Biar ngah kalau nyawanya terancam Tapi sudah jelas gak bisa Karena Larry gak bisa ngeliat jiwanya Clay ya kan Lalu saat operasi dilanjutkan Clay mengalami gagal jantung Sok soa nih Jack patnem sama Penny Kasih strum 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 eh eh cepet eh strum Gak alih gitu juga sih Naikin tingkatannya naikin lagi ke 40 strum lagi Kasih adrenalin semuanya dikasih udah Sampai akhirnya Clay sudah tidak bisa tertolong Dalam kesedihan palsu Jack pun akan memberitahukan kabar duka tersebut kelilit Sambil ditemani oleh Larry Sam yang balik ke ruang tunggu langsung mengganti mimik wajahnya Dengan ekspresi yang tidak mencurigakan Sam bilang dokter masih belum memberitahu kabar apa-apa bu Kita doakan yang terbaik aja ya bu Ngerasa ada yang gak beres Gak mungkin udah selama ini masih belum ada kabar apa-apa Kata Lilith Tapi dengan cerdiknya Sam menenangkan mertuanya Bahwa Clay tidak akan mati hari ini Dia pasti bisa melewati operasinya Setelah itu Jack dan Larry mendatangi mereka Dengan berat hati Jack memberikan kabar bahwa nyawa Clay tidak bisa tertolong lagi Mereka sudah berusaha semaksimal mungkin Tapi jantung baru tidak mendapatkan respon Dan berakibat gagal jantung Jack hanya bisa meminta maaf Lilith pun sangat depresi mendengarnya Lilith bilang Memang seharusnya dari awal bukan kamu yang mengoperasi anakku Lalu saat Jack pergi Larry bilang kalau anaknya Clay sebenarnya masih hidup Tapi darahnya masih dipompa dengan mesin Ditambah lagi dia juga udah gak punya jantung Ya intinya udah pasti gak bakalan selamat Lilith bilang Yaudah kasih aja jantung yang lain Tapi itu juga gak bisa bu Karena gak ada stok jantung lain Dan tipe darahnya Clay juga sangat langka Mendengar hal tersebut Lilith yang makin depresi ingin menyendiri dan pergi ke kantin Di lain tempat Jiwa Clay berjalan kembali ke rumahnya Dia sudah putus asa Dan yakin sebentar lagi akan mati Tapi tiba-tiba Ibunya menyalahkan Lilith Untuk menerangi kegelapan di sana Lilith bilang Jika Clay pasti akan tetap hidup Ternyata Lilith sudah minum obat Sampai overdosis Tak lama kemudian Datanglah dokter Nair beserta timnya Tapi sayang sudah terlambat Lilith sudah tewas Nair pun membawa Lilith ke ruang operasi Dan mengambil alih operasi di sana Dengan santainya dokter Nair bilang Jika Jake dan yang lainnya Boleh lari sekarang Karena polisi sebentar lagi datang Dan akan menangkap mereka Mampus gak? Mendengar kabar tersebut Jack, Penny, dan Patnam langsung kabur dari sana Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi ternyata lor Lilith sudah mengetahui semuanya Awalnya memang Lilith gak tahu Tapi ada momen dimana Sam meninggalkan tasnya Lilith yang curiga dan kepo pun mengecek isinya Ketemulah akhirnya Ada surat di dalamnya Dimana ternyata Sam pernah kuliah ke perawatan Setelah itu kejanggalan demi kejanggalan terjadi Yang membuat Lilith semakin yakin Jika Sam pernah bekerja di rumah sakit tersebut Setelah itu Lilith meminta Nair datang ke rumah sakit Untuk menyelamatkan nyawa anaknya Dan Lilith pun memutuskan untuk bunuh diri Karena tipe darah mereka sama Dan jantungnya bisa didonorkan ke Clay Sampai segitunya loh pengorbanan seorang ibu Loh luar biasa Ketika Patnam dan Penny akan kabur diam-diam Larry mergokin mereka Dan langsung memanggil para polisi Sedangkan Jack mengajak Sam sembunyi di ruangannya Tapi ketika mereka akan kabur Sam tiba-tiba gak mau Karena dia tahu posisinya masih sangat aman Dan tidak terbukti berkomplotan Ini cewek sumpah ngeselin banget lor Tapi ternyata Jack menyimpan suntikan Yang sempat dipegang oleh Sam Dan jelas sidik jarinya nempel di sana ya kan Jack pun langsung mengunci pintu ruangannya Kuwapokmu kapan Sam? Operasi transplantasi jantung lilit ke Sam pun dimulai Dengan dibantu timnya Neir mengerjakan dengan sangat cepat teliti dan hati-hati Sampai akhirnya detak jantung Clay muncul Dan ketika proses operasi selesai Tiba-tiba detak jantungnya kembali melemah Karena mengalami gagal jantung Seturuman dan berbagai cara terus dilakukan Sampai detak jantung bisa muncul kembali Di satu sisi lilit mengajak jiwa Clay ke suatu ruangan Untuk melihat fakta sebenarnya Ternyata dulu ayah Clay adalah seorang pecandu kokin Dan juga suka bersikap sangat-sangat kasar Bahkan di malam itu Emosinya tidak terkendali dan akan mencelakai Clay Lalu sebuah insiden terjadi Lilith melindungi Clay dengan memukul kepala suaminya Sampai dia keliengan dan jatuh dari tangga Lilith minta maaf karena sudah menyembunyikan rahasia tersebut Selama ini Lilith yakin bahwa Clay akan menjadi lelaki yang 100 kali lebih hebat dari ayahnya Para perawat sudah menyerah Tapi tidak bagi Nayar yang terus berusaha semaksimal mungkin Sampai akhirnya detak jantung Clay kembali muncul Di saat yang sama polisi sudah menangkap Sam Dan juga mengepung ruangannya Jack Kini keadilan sudah ditegakkan Dan Clay akhirnya terbangun dari tidurnya Dia is awake Buar kasihan Kasian miris banget sampean Jack Clay Sudah cukup jelas ya lor Miris banget emang si Clay ini Udah bapaknya begitu ya kan Punya istri juga begitu Punya sahabat juga begitu Untung ada maknya yang super peka dan nyelamati nyawanya Tapi ya pada akhirnya Clay sudah gak punya siapa-siapa lagi di hidupnya Gak apa-apa Cak Besok-besok cari temen yang bener Cak ya Oke Yowes segitu dulu perbacotan kali ini Aku Ica ngundur diri Maturnumun dan Sino Untuk melakukan malpraktik demi uang buat nutupin utang But say yes Untuk link segredi di bawah ini Hmm Hmm Assalamualaikum lor Sub indo by broth3rmax